Intro Hai 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 para pendengar teman anda channel, Mimin punya informasi menarik hari ini. Yuk kita simak. Kementerian Keuangan baru saja menerbitkan peraturan Menteri Keuangan No. 115 Tahun 2022 yang mengatur perubahan tarif pungutan ekspor terhadap seluruh produk kelapa sawit dan turunannya. Hingga akhir Agustus, pemerintah menggratiskan pungutan tersebut. Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Nusa II, Bali, Sabtu 16 Juli 2022. Sampai tanggal 31 Agustus 2022, tarif pungutan ekspor produk sawit dan turunannya, seperti tandan buah segar, biji sawit, minyak sawit mentah, JPO, used cooking oil, dan sebagainya ditetapkan 0 rupiah. Aturan ini dikeluarkan merupakan respons atas situasi industri kelapa sawit guna meningkatkan harga tandan buah segar sawit di tingkat petani. Meski demikian, pembebasan pungutan ekspor produk sawit dan turunannya ini tidak berlaku permanen. Setelah tanggal 31 Agustus 2022 atau tanggal 1 September 2022, pemerintah memperlakukan skema tarif progresif untuk tarif pungutan ekspor produk sawit dan turunannya. Artinya, kata Sri Mulyani, jika harga CPO global turun, tarif pungutan ekspor juga akan turun dan murah. Sebaliknya, kalau harga CPO global naik, tarif pungutan ekspor ikut naik. Lalu bagaimana fakta dan data di lapangan? Menurut pantauan kami bahwa beberapa PKS sawit sudah mengumumkan kenaikan harga tandan buah segar. Berikut rinciannya. Minggu tanggal 17 Juli tahun 2022, harga tandan buah segar di karya Samomas naik Rp50 menjadi Rp1.435 per kilogram. Selanjutnya harga tandan buah segar di Ram jadi jaya. Geng, per tanggal 17 Juli tahun 2022 naik Rp10 menjadi Rp1.290 per kilogram. Diketahui, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menurunkan tarif pungutan ekspor. Tujuannya untuk turut mengakselerasi arus keluar pasokan Crude Palm Oil, CPO, dari dalam negeri. Gimana nih para petani sawit, pasti pada senyum bahagia ya, haha. Terima kasih sudah mengunjungi channel kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton!